Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mencoba mengulas beberapa perbedaan pupuk NPK merah dan pupuk NPK biru. Intro Perbedaan ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami agar kita tidak salah dalam mengaplikasikannya terhadap tanaman yang kita miliki. Namun sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. NPK 15-15-15 adalah NPK seimbang dengan komposisi yang setara, yakni memiliki kandungan nitrogen sebesar 15%, kandungan pospat 15% dan kalium 15%. Sedangkan NPK 16-16-16 merupakan NPK seimbang dengan komposisi nitrogen sebanyak 16%, pospat 16% dan kalium 16%. Jadi, NPK 16-16-16 memiliki dosis lebih tinggi dibandingkan NPK 15-15-15. Kedua jenis pupuk NPK ini sama-sama berbentuk putiran. Yang membedakan adalah warnanya. NPK 15-15-15 umumnya berwarna merah atau merah muda. Sementara NPK 16-16-16 warnanya biru atau berwarna mutiara, yakni biru kehijauan, sehingga sering disebut dengan NPK mutiara. NPK 15-15-15 fungsinya untuk memacu pertumbuhan, yang menjadikan pupuk ini cocok untuk tanaman buah pada masa vegetatif, mulai sejak penyemayan sampai tanaman menjelang berbunga. Selain itu, NPK 15-15-15 juga cocok digunakan sebagai pupuk dasar, atau diaplikasikan sebelum memulai penanaman. Sedangkan NPK 16-16-16 berfungsi untuk merangsang pembungaan, sehingga pupuk ini dibutuhkan tanaman pada masa generatif. Pupuk NPK 16-16-16 bisa diaplikasikan pada tanaman yang siap berbunga untuk mempercepat proses pembuahan. Sifat NPK ini mensuplai kalium lebih banyak dibandingkan NPK 15, yang mengakibatkan tanaman akan terus berbunga selama mengkonsumsi NPK 16. Jadi dalam pengaplikasian NPK 16 ini, diberikan pada tanaman sebelum berbunga. Kemudian setelah berbunga, pemberian pupuk NPK 16 dihentikan, dan diberikan pupuk NPK 15 lagi. Karena untuk pertumbuhan buah, cukup dengan NPK dosis 15-15-15 saja. Apabila terus-menerus diberikan NPK 16-16-16, seusai tanaman berbunga, maka akan beresiko tanaman mengeluarkan bunga secara terus-menerus. Kadar nitrogen pada NPK 16 yang lebih tinggi juga menyebabkan tanaman bertahan pada fase vegetatif, sehingga bunga rontok kemudian tumbuh bunga lagi. Hal ini menjadi tidak cocok untuk tanaman buah jika diberikan secara terus-menerus. Akan tetapi, jika untuk pemupukan tanaman hias, terutama tanaman penghasil bunga seperti krisan, mawar, dan lain-lain, akan sangat cocok. Karena memang yang dibutuhkan adalah bunganya, bukan buahnya. Itulah perbedaan antara pupuk NPK 15 dan 16 yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!